Pemirsa, simulasi dan edukasi penanggulangan bahaya gempa dan tsunami dilaksanakan dengan kolaborasi lintas sektor yang cukup kompak. Dimulai dari lingkungan Jalan Sipala, RT 04 RW 09 dan titik akhir di link Sabrang RT 03 RW 07, Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulau Merah Kota Cilegon, suatu kegiatan simulasi dan edukasi penanggulangan bahaya tsunami dan gempa bumi telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur yang terlibat, seperti BNPB Kota Cilegon, unsur pemerintahan, RT RW, PMI, Dunia Usaha, TNI Polri, dan masyarakat setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang cara menanggulangi bencana alam tsunami secara efektif dan efisien, terutama dalam situasi darurat. Selama simulasi, masyarakat setempat dilibatkan dalam suatu contoh situasi darurat yang terkait dengan tsunami, di mana mereka diberikan panduan dasar dalam menanggapi keadaan darurat dan melindungi diri sendiri serta keluarga mereka. TNI Polri, PMI, BNPB Kota Cilegon serta unsur pemerintahan dan dunia usaha lainnya, telah menunjukkan kolaborasi yang sangat kompak selama kegiatan simulasi ini. Mereka berperan aktif dalam mendistribusikan informasi secara luas, menggerakkan masyarakat setempat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal persiapan menghadapi bencana tsunami. Kita simulasi untuk mengedukasi kemasyarakat bahwa dengan adegan ini kita memberikan pengetahuan langsung kepada penyelidikan masyarakat. Ini di wilayah mana Pak? Atau tempat efakvasi air yang berada di lingkungan Jalan Cipala. Di kelurahan mana Pak? Di kelurahan Lebat Kedek. Kejamatan? Kelurahan Lebat Kedek, Kejamatan. Itu stakeholder yang dilibatkan? Oh banyak stakeholder yang kita dilibatkan, baik itu dari, yang pertama dari unsur kemasyarakatan karena mereka pelaku secara langsung, yang kedua dari unsur kepemerintahan, yang ketiga dari unsur dunia usaha atau perusahaan. Ada berapa korban Pak? Untuk sementara ini kita belum menerima data yang lebih konkret, karena memang masih proses tahap pendataan. Itu dari titik awal dari mana terus kemana tadi Pak? Tadi kita titik awal atau titik efakvasi sementara, mulai dari batu ampar, lingkungan lebak indah. Sosialisasi yang diterapkan kepada masyarakat lebih ke seperti apa Pak? Sosialisasi ke masyarakat ini di titik beratkan atau dipokuskan untuk bagaimana caranya masyarakat itu melaksanakan apa yang panitia tentukan, khusus untuk pengevakuasi diri dan pengevakuasi keluarga maupun kemasyarakat. Sosialisasi yang melibatkan pihak industri, masyarakat, PMI, UKSMAS, dan juga kapolsek dan serta aparat dari kecamat. Tujuan dari kegiatan ini? Salah satu tujuannya adalah nitigasi dan edukasi terhadap warga yang terdampak tsunami di sekitar perairan Lebak Bedek. Ini dengan edukasi ini bisa minimal masyarakat dapat memberikan pengetahuan tentang tsunami dan harus apa yang harus dilakukan dan apa yang akan diselamatkan oleh masing-masing warga. Ini kan banyak industri, banyak, banyak industri besar disini. Antisipasi atau sosialisasinya seperti apa Pak? Salah satunya yaitu kita bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak industri dan mohon Alhamdulillah support dan dukungan dari pihak industri cukup baik sekarang responnya dalam acara ini dan kita bisa berkolaborasi apabila ada kejadian bencana yang sangat luar biasa misalnya tsunami ini. Sesuai dengan logo yang ada di BNBB, ada tiga sudut. Sudut yang pertama adalah masyarakat, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga adalah dunia usaha. Namun sekarang konsep dari penanggulangan bencana ada lima, menjadi pentah elik. Ditambah dua, yaitu akademisi, mulai dari rektor dekan mahasiswa sampai seterusnya, dan yang kelima bentah erik adalah teman-teman media di masa. Media masa pun kami harapkan teman-teman yang ada di sini bisa mengimulasi masyarakat melalui medianya masing-masing. Salah satu kunci sukses kegiatan simulasi ini adalah kolaborasi antara seluruh unsur yang terlibat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi penanggulangan bahaya tsunami, tetapi juga penyampaian pesan kemanusiaan dan kesetia kawanan sosial dalam menjaga keselamatan diri dan sesama. Kolaborasi antara masyarakat setempat, TNI Polri, PMI, Lembaga Pemerintahan, Dunia Usaha, dan DNPB Kota Cilegon ini memberikan potensi besar dalam meminimalisir dampak buruk dari bencana alam tsunami. Pembelajaran dan aksi yang saling mendukung antara seluruh unsur dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami yang dapat terjadi kapan saja. Diharapkan, kegiatan serupa dapat diimplementasikan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Dalam situasi darurat, kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam beraksi dengan baik dan benar dapat menjadi hal yang sangat krusial dalam menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, kolaborasi dan edukasi bersama di tingkat komunitas dapat menjadi kunci untuk membangun persiapan yang solid dalam menghadapi bencana alam tsunami di masa depan. Dari Turumera Kota Cilegon, Banten, kontributor AMTV, Agus Guski melaporkan. Tanggung, tanggung, luar biasa! Dekat eduk tanggung! Tanggung, 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 luar biasa!